Prapokan geng motor terhadap Aditya Jufri, kontributor Selebest TV, mengundang keprihatinan banyak pihak, terutama kalangan jurnalis Makassar. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI, Sulawesi Selatan meminta para kepolisian mengambil langkah tegas, mengusut tuntas kejadian itu dan memberantas geng motor. IJTI Sulsel mendesak kuala Sulsel dan jajarannya agar lebih serius menangani kasus kejahatan yang melibatkan sekelompok pengendara motor di kota Makassar. Selain merugikan sejumlah pihak, hal itu kian meresahkan masyarakat, khususnya yang masih berada di luar rumah pada malam hari. Menurut IJTI, jika kasus ini tidak ditangani secara serius, tentunya akan menjadi presiden buruk bagi citra kepolisian di Makassar. Mengingat ini bukan kali pertama dialami oleh jurnalis di Makassar. Sebelumnya kejadian serupa pernah menimpa sejumlah jurnalis lain, bahkan para pelaku tidak segan-segan mencelakai mereka. IJTI Sulsel berharap kasus ini bisa segera tuntas dan persoalan-persoalan yang sebelumnya pernah dialami oleh rekan-rekan kami itu bisa menangkap pelaku-pelaku yang kini sangat meresahkan bagi teman-teman media. Dari pihak penyidik reskrim sudah melangkah untuk melakukan penyelidikan dan ini masih kita lakukan upaya-upaya penyelidikan yang lebih intensif. Setunjuk barangkali sudah ada yang berdekat? Nah tentunya dari penyidik akan melakukan konfirmasi dengan para saksi-saksi atau termasuk korban di lapangan untuk mengetahui indikasi-indikasi ataupun setidaknya hal-hal lain yang bisa mengarah kepada pelaku.